Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi bersama saya Sumanto Dari Jaman Studio Di episode kali ini saya memberikan informasi Kepada teman-teman mengenai perbedaan Pola instan dan pola jiplak Ini adalah Di sebelah kiri saya Ini adalah contoh dari Pola instan teman-teman Sebetulnya saya pegang Ini adalah pola instan Untuk ukuran gamis semi-ambrilla Anak-anak 10 tahun Dan ini adalah Pola jiplak teman-teman Kalau ini untuk Polanya adalah gamis Anak yang ambrilla Kalau yang tadi yang pola instannya semi-ambrilla Di dalam pola jiplak ini teman-teman Pola yang saya buat ini Terbuat dari kertas vinyl teman-teman Yang biasa dipergunakan untuk Banner atau spanduk Sebenarnya ini peruntukannya untuk itu Tapi untuk Lebih praktis saya buat Versi jiplaknya dari kertas ini Nah saya menjelaskan Untuk pola Di sini nih ya Ini sudah ada Untuk pola badan belakang Ini adalah setengah badan belakang teman-teman Jadi misalkan ini Dipakai untuk kanan dan kiri Ini hanya untuk sebelah saja ya Kemudian pola depannya juga setengah Nah ini adalah Yang melengkung ini adalah Pola rok teman-teman Ini bagian pinggangnya ya Sambungan bawah sini Sebenarnya ini adalah Seperempat teman-teman Seperempat Untuk badan Depan atau belakang sama saja ya Kalau untuk rok ya Ini untuk seperempatnya Jadi Depan kanan, kiri, depan belakang Dan kiri sama saja Satu ini ukuran Dan ini adalah untuk Lengan Dan juga masetnya Ya Ada bawahnya itu Dan ini adalah Di bawah ini Sudah ada daftar ukurannya teman-teman Karena Untuk pola gamis Anak umbrella ini Terdapat beberapa ukuran Yaitu Mulai dari 2 tahun 4 tahun 6, 8, 10, dan 12 Tapi saya tidak akan membahas Untuk ini sebenarnya ya Saya akan fokus kepada Perbedaan Pola jebak dan pola Instan ya Nah Kembali lagi Kepola Instan Pola instan ini terbuat dari Kertas samson teman-teman ya Kertas samson soklat Apa namanya ya Teman-teman mungkin menyebutnya lain Sebenarnya kertas ini memang Biasa dipergunakan Di lembaga kursus ya Untuk menjahit Sebenarnya ada lagi Varian lain Kertas kopi ya Jadi dia agak tipis lagi Gantrawang Biasanya kalau untuk Kertas kopi itu Untuk sampul buku Nah Itu juga bisa dipergunakan Untuk Membuat pola Instan seperti ini Oh iya Saya mau jelaskan Kelebihan dari pola Instan ini teman-teman Jadi Dibandingkan dengan Menggunakan pola Jiplak Seperti yang Ini teman-teman ya Ya Lihat di bawah ini Maaf saya Tidak pegang Karena ukuran terlalu besar Oh iya Jadi Sebenarnya Pola Jiplak Ini adalah Master dari Pola instan Yang saya buat Teman-teman Jadi Misalkan Sebelum saya membuat Pola ini Saya sudah ada Ukuran ini ya Walaupun saya tidak Menjiplaknya dari ini Karena saya membuat Pola sendiri Jadi teman-teman Jika membutuhkan Pola seperti ini Teman-teman harus Menggambarnya langsung Di ini Di pola Jiplaknya Menggunakan Kertas Yang transparan Seperti ini ya Saya pergunakan Kertas Ini namanya Kertas untuk Pembungkus kue Teman-teman Jadi transparan Teman-teman bisa beli Untuk kertasnya ini Di toko Perlengkapan Untuk kue ya Biasanya Saya disediakan Nah ini saya Jiplak dari ini Teman-teman Untuk pembuatannya Nanti saya tunjukkan Pada video lain Untuk Pemanfaatan Pola Jiplak ini Ini ada pola Badan Depan Dan belakang Setengah Badan Dan belakang Ini roknya Dan ini Kebetulan Saya potong juga Umur 10 tahun Sama Kalau ini untuk Umbrella Atau payung Seperti itu Nah Saran saya Kepada teman-teman Yang baru Pemula ya Atau baru Pegang mesin jahit Dan melihat video saya Untuk membelinya itu Pola Instan saja Teman-teman Kenapa Tepian Saya tidak melarang Untuk membeli pola Jiplak Itu pilihan Tapi Saran saja Kalau untuk Buat teman-teman Yang baru Pemula Dan Tidak ingin pusing Atau ingin install Membuat baju Sendiri Jadi Nantinya Tidak direpotkan Untuk membuat Pola Instan ini Tinggal Pilih saja Sesuai ukuran Misalkan Butuh Untuk Gamis Anak Seperti ini Misalkan Untuk Gamis Anak Tinggal Pesan Sesuai ukuran Satu saja Misalkan Kemudian Untuk Kemeja Juga Untuk Suaminya Satu ukuran Saja Jadi Teman-teman Tinggal Nanti Setelah dapat Saya biasanya Ada videonya Teman-teman Tinggal Iputin Sesuai Instruksinya Jadi Tidak Sampai Membuat Pola Instan Ini Berbeda Berbeda Jika Teman-teman Sudah Agak Mahir Atau Sudah Menerima Orderan Tapi Tidak Pusing Menghitung Karena Untuk Membuat Pola Juga Lumayan Pusing Buat Seorang Pemula Sudah Setengah Mahir Silahkan Teman-teman Boleh Saya sarankan Menggunakan Pola Jiplak Teman-teman Pesan Pola Jiplak Kelebihan Pola Jiplak Teman-teman Bisa Lebih Hemat Pertama Hemat Kenapa Karena Dalam Satu Pola Sudah Terdapat Beberapa Ukuran Biasanya Kalau Untuk Gamis Saya Buat 7 Ukuran Dari Extra Small Sampai Triple XL Itu Udah Ada Kemudian Lain-lainnya Biasanya Lebih Hemat Kalau Untuk Ini Memang Jatuhnya Lebih Mahal Tapi Kalau Satuan Lebih Hemat Ini Ya Kalau Teman-teman Membeli Pola Jiplak Dia Itu Karena Terbuat Dari Kertas Membuat Untuk Sebagai Master Pola Jiplak Itu Bisa Disimpan Lagi Dan Kemudian Hari Bisa Diambil Untuk Dibuat Instanya Lagi Jadi Teman-teman Membeli Pola Untuk Jiplak Itu Jadi Itu Saran Saya Untuk Pemula Silahkan Teman-teman Pergunakan Ini Pola Instan Dan Untuk Yang Sudah Agak Mahir Silahkan Pergunakan Atau Pilih Saja Pola Jiplak Tapi Saya Tidak Memaksa Hanya Menyarankan Saja Oke Semuanya Sama Ukurannya Sama Karena Saya Pergunakan Perhitungannya Detil Juga Jadi Biasanya Kelemahan Dari Seorang Pemula Adalah Dibagian Lingkar Kerung Ini Ketiak Ini Teman-teman Jadi Antara Langan Tidak Ketemu Tidak Sinkron Dan Kalau Untuk Pola Jiplak Saya Juga Pergunakan Karena Sistem Menggunakan Komputer Sasi Dan Penggunaan Aplikasi Perhitungannya Lebih Akurat Teman-teman Tapi Dasarnya Ilmunya Sama Saja Tidak Ada Perbedaan Itu Hanya Untuk Media Saja Oke Terima kasih Teman-teman Untuk Atasinya Saya Pikir Cukup Sekian Penjelasan Dari Saya Semoga Membantu Silahkan Kalau ada Yang Ditanyakan Tanyakan Saja Di kolom Komentar Nanti Saya Bantu Saya Jawab Kalau Ada Pastu Di Pertemuan Yang Datang Nanti Saya Ajar Bagaimana Caranya Menggunakan Pola Jiplak Untuk Mengaplikasikannya Atau Membuat Pola Instan Dari Pola Jiplak Tersebut Oke Terima Kasih Untuk Atasinya Selamat Pagi Saya Sumanto Jari Jambal Studio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima